Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, Get News kembali hadir menjumpai Anda Dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Sylvia Rizky, inilah Get News selengkapnya Baik pemirsa, kita awali dengan informasi pertama Pembangunan perumahan Granada Residence yang berlokasi di pinggir Jalan Bypass Bill 2 diduga salah di aturan Pasalnya di lokasi tersebut tidak boleh ada pembangunan Sebelum aturan rencana tata ruang wilayah diatur Akibat dari hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meminta aktivitas pembangunan di stop atau diberhentikan Sampai aturan itu ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Meminta agar pengerjaan proyek perumahan Granada Residence Diberhentikan Pasalnya, perumahan yang berlokasi Di jalur Bypass Bill 2 ini Dianggap telah menyalahi aturan Multazam, PLT Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat Menegaskan, pihaknya meminta Untuk memberhentikan sementara Aktivitas pembangunan perumahan tersebut Lantaran pembahasan rencana tata ruang wilayah Dan rencana detail tata ruang Belum selesai dibahas Sehingga, aktivitas pembangunan perumahan tersebut Masih belum jelas Apakah lahan tempat pembangunan merupakan lahan permukiman Atau lahan pertanian Selain itu juga Menurut Multazam Hal yang dilakukan pihaknya ini Sebagai upaya untuk melindungi para petani Terhadap resiko semakin menyempitnya lahan pertanian Pemerintah daerah juga Jangan serta Merta berdasarkan kesepakatan Ketika dasar hukumnya belum jelas Misalnya belum ada RPRW di tempat itu Atau RDTR-nya Untuk mengatur kawasan itu Misalnya sebagai kawasan perumahan Misalnya Jangan membuat sesuatu berdasarkan kesepakatan Mengeluarkan izin itu Sehingga Kami pun minta untuk Tidak dilanjutkan Pembangunan perumahan di Bil 2 tersebut Sementara itu Dari 64 lokasi pembangunan perumahan Yang ada di Kabupaten Lombok Barat DPRD Lombok Barat Menemukan sebanyak 30 lokasi perumahan Yang belum mengantongi izin Dari Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Lombok Barat Dari Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Hartono Get TV Pemirsa keberadaan Tenaga kerja asing ilegal Di 3 gili di Lombok Utara Menjadi kekhawatiran Banyak pihak Pasalnya Banyak tenaga kerja asing Belum melaporkan izin visanya Jadi selain itu Banyak juga wisatawan Yang bekerja secara ilegal Di 3 gili di Kabupaten Lombok Utara Wisata 3 gili Yang menjadi andalan Di Kabupaten Lombok Utara Yang sudah mendunia Masih menyimpan segudang masalah Tenaga kerja asing Menjadi ancaman daerah Yang harus segera ditindaklanjuti Kurangnya kontrol dan pengawasan Menjadi pekerjaan rumah utama Pemerintah daerah Maupun pusat Terhadap keberadaan Tenaga kerja asing Di daerah wisata Terutama di Lombok Utara Menjadikan sebuah masalah sosial Di masyarakat Banyak wisatawan Yang berkunjung ke 3 gili Yakni gili terawangan Gili meno Dan gili air Membuka peluang Dan kesempatan kerja Wisatawan di 3 gili tersebut Setiap hari Hampir 2.500 Wisatawan Baik lokal Maupun macam negara Berkunjung ke 3 gili tersebut Berdasarkan catatan Pemda Lombok Utara Keberadaan tenaga kerja asing Tidak mencapai puluhan Akan tetapi Banyak sekali Terlihat orang asing Yang mulai bekerja Di 3 gili Yang menjadi ikon Wisata di Lombok Utara ini Jika ada pemeriksaan Dari petugas imigrasi Dan pemerintah daerah Lombok Utara Para pekerja asing Selalu bersembunyi Banyaknya tenaga kerja asing Yang bekerja di 3 gili Membuat Pemda Lombok Utara Akan membangun Kantor imigrasi Untuk membendung Arus tenaga kerja asing Ilegal yang bekerja Pemerintah desa gili Sangat setuju Dengan rencana Pembangunan kantor imigrasi Di 3 gili ini Menurutnya Hal ini bisa menjadi Benteng Untuk mencegah Wisatawan Untuk bekerja Secara ilegal Karena mereka Rata-rata yang bekerja Ini kan Jarang mereka Melaporkan dirinya Bahwa Saya punya Apa namanya Bisa kerja Dari tanggal Sekian Tahun sekian Sampai tahun sekian Jadi saya Sepertapa Dengan Bapak Upati Ketika Pemerintah Mau membangun Apa namanya Kantor imigrasi Di situ Sangat setuju Saya Pemerintah desa sendiri Mengakui Jika ada Pemeriksaan visa Maka tenaga kerja asing Ini akan menghilang Sementara Ya karena kita ini Kan banyak sekali Tamu-tamu kita Terutama di gili Trawang Sudah sangat banyak Sehingga kita butuh Imigrasi itu Datang ke Lombok Utara Jadi kita ingin Mendekatkan pelayanan Kepada masyarakat Lombok Utara Dalam kontes imigrasi ini Dengan cara Imigrasi Insya Allah Akan membangun Kantor di Lombok Utara Jadi Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Aris Menandar Get TV Ratusan perempuan Anak-anak Pemuda dan pelajar Mendatangi gedung Serbaguna Gondang Dalam rangka Mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Atau Musrembang Perempuan dan Anak Musrembang ini Bertujuan Untuk menampung Isu-isu krusial Yang terjadi Terhadap anak Dan perempuan Di Kabupaten Lombok Utara Ratusan orang Yang terdiri Dari perempuan Pemuda dan Mahasiswa Hingga anak-anak Di Kabupaten Lombok Utara Berbondong-bondong Datang ke gedung Serbaguna Gondang Kedatangan mereka Untuk mengikuti Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan Atau Musrembang Yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lombok Utara Musrembang kali ini Akan mengakomodir Seluruh usulan Kemudian Akan diperkuat lagi Dalam Musrembang Kabupaten Yang akan diselenggarakan Pada pertengahan Maret Di tahun ketiga Perjalannya Musrembang Kasus kematian ibu dan anak Masih menjadi isu krusial Yang perlu mendapat Perhatian khusus Pasalnya Di tahun 2017 Kasus kematian ibu Melahirkan Sebanyak tiga kasus 25,3% Dalam kondisi kurang gizi Dan 12,3% Kurang darah Atau anemia Angka partisipasi Pendidikan tinggi Masih dianggap Cukup rendah Demikian juga Terkait ancaman Kekerasan pada perempuan Dan anak Dalam kekerasan fisik Sekelumit persoalan tersebut Menjadi pekerjaan rumah Yang harus diselesaikan bersama Sehingga dapat membuat Suatu formula yang tepat Dan didukung oleh Ketersediaan Anggaran Semua harus terlibat Dan berpartisipasi Mendorong perencanaan Mengambil keputusan Dalam Musrembang Reguler KLU Musrembang Perempuan yang ketiga Kalinya Diharapkan Sebagai wadah Tempat menumpahkan Semua persoalan Dan kendala Mengingat secara kuantitas Lombok utara Mayoritas dihuni oleh perempuan Demikian pula Dengan pemuda Serta anak-anak Kita lebih mengarah Kepada program-program lanjutan Yang sudah dilaksanakan Di tahun-tahun sebelumnya Supaya tidak berhenti Sampai di situ saja Kata-tapi ada Kelanjutan dari program sebelumnya Agar lebih maksimal Lebih maksimal Sampai kepada Kajian-kajian khusus Dari Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Arismo Nandar GetTV Pemirsa Lombok Memang banyak Menyimpan pesona Keindahan alam Yang memikat Salah satunya Objek wisata Geopark Aik Bone Yang terletak Di Desa Aik Muka Di Camatan Batu Keliang Utara Kabupaten Lombok Tengah Seperti apa pesonanya Berikut Liputannya untuk Anda Objek wisata Aik Bone Merupakan salah satu Objek wisata Yang belum banyak Dikenal masyarakat luas Aik Bone Merupakan sebuah wisata Keluarga Yang berada di Desa Aik Buka Kejamatan Batu Keliang Utara Kabupaten Lombok Tengah Tempat wisata ini Hanya dipenuhi Pohon-pohon besar Dengan akar Yang menuki ke tanah Pohon besar tersebut Selama ini Dijadikan objek wisata lokal Dimana Tidak hanya Masyarakat Aik Buka Yang menikmati Sensasi dinginnya hutan Tapi banyak juga Wisatawan dari luar Meskipun Lahan untuk Berkreasi Tidak terlalu luas Namun Keberadaan pohon besar Dapat dimanfaatkan Warga Untuk bersuah foto Di lokasi ini Juga terdapat Hobbit House Dan rumah pohon Yang menjadi lokasi Favorit wisatawan Untuk mengabadikan momen Sejak kapan dibuka Ini Pak Resmi Bitar Dari mana Inspirasinya Bisa buat Juga wisata alam Seperti Dari Teman-teman Disini Kita juga Berjelot Di bagian Perwisata Saya akan Ditegasi Taman wisata Aibuka Saya langsung Dari Piasa perwisatanya Sensasi alam Di objek wisata Aibone Di pagi hari Sangat mengesankan Udara dingin Dan sejuk Masih alami Tidak tercampur Oleh polusi Selain digunakan Untuk wisata alam Aibone Juga kerap digunakan Untuk kegiatan sosial Seperti kemah Penghijauan Dan kegiatan lainnya Untuk memasuki Objek wisata ini Wisatawan cukup Membayar tiket masuk Sebesar 5.000 rupiah saja Dari Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim Get TV Ya pemirsa Berlibur akhir pekan Sambil menikmati Enaknya ikan bakar Tak ada salahnya Jika Anda Berkunjung ke Objek wisata Pantai Gading Ya selain bisa Menikmati Keindahan laut Dan juga bisa Menikmati lezatnya Kuliner ikan bakar Yang menjadi favorit Wisatawan Jadi seperti apa Ini dia liputannya Untuk Anda Pantai Selalu menjadi Tempat favorit Untuk menghabiskan Waktu berlibur Terutama libur Di akhir pekan Salah satunya Pantai yang kini Menjadi objek Wisata favorit Warga kota Mataram Dan sekitarnya Yakni Pantai Gading Nama Pantai Gading Di Mataram Tentu sudah populer Di kalangan wisatawan Namun Masih banyak Yang buang sampah Sembarangan Di pantainya Pantai Gading Yang terletak Di pinggiran Kota Mataram Membuatnya ramai Di tiap libur Akhir pekan Akses yang mudah Dan tiket Hanya berupa Kartis parkir Tentu pilihan Sangat terjangkau Bukan Sejak pagi Hingga sore Pantai ini Ramai Dipadati warga Yang berkunjung Meskipun cuaca panas Tidak menurutkan Semangat warga Terutama anak-anak Untuk bermain pasir Atau berenang Di pantai Di sini jualan Dari jam berapa Bu Dari jam 7 Di jam 6 Kalau hari Ya Tiap hari Biasanya yang rame Di sini hari apa Aja Bu Satu minggu Mungkin Cuman soalnya Kesini Ya lumayan bagus Bagus pak ya Bersih gak di sini pak Tandas Tandas Udah pernah ngerasain Ikan bakarnya Di belakang pak Selain menawarkan Keindahan Pantai Kading Juga memiliki Daya tarik kuliner Yang akan memanjakan Lidah para pengunjung Terlihat Warung-warung ikan Berjajar Dengan rapi Menunggu para pembeli Kepulan asap Dan wangi Yang khas ikan bakar Membuat Anda Pasti ingin merasakan Lezatnya ikan bakar tersebut Untuk harga Anda jangan khawatir Ikan bakar di sini Dijual Mulai harga 10.000 Hingga 100.000 Tergantung Dari jenis ikan Yang Anda pesan Dari Mataram Musa Tenggara Barat Sayang Jiputri GetTV Baik pemirsa Berita tadi Sekaligus menutup Perjumpaan kita Pada GetNews Kali ini Berbaharu terus Informasi terlengkap Dan inspiratif Anda Hanya di GetNews Dan jangan lupa Kunjungi kanal streaming kami Di www.getmedia.co.id Serta fanpage GetMedia Channel Di sosial media Facebook Serta Youtube Mewakili seluruh kru Yang bertugas Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!